Dua zikir yang kita sebut hari ini, pertama zikir lisan, kedua zikir, jana nang nyaman dulu zikir lisan aja Maka sebagai ijazah zikir lisan, kalian pajangkan dua mata dan ngalakkan aku membaca tiga kali Kemudian ikan membaca tiga kali berkurut-kurut Dan disudah iliman, saya bilang Muhammad Rasulullah S.A.W. Ini ijazah zikir lisan, coba pajangkan masa kedua aja dan ngalakkan aku tiga kali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah S.A.W. Itu diamalkan sekurang-kurangnya pagi sore, pajangkan mata, baca tiga kali Buka mata, baca Sayyidina Muhammad Rasulullah S.A.W. Jadi waktu masuknya, baca jambat Allah ilaha illallah, keluarnya Sayyidina Muhammad Berarti, udah mengenal Allah Fahala dan memandang bahwa Rasulullah S.A.W. Maka inilah asa dari kerekat kerekat 46 Maktabara Kerekat 6 Maktabara adalah 40 Maka dasarnya adalah yang tiga kali ini Sampai kepada Syekh S.A.W. Sampai kepada Syekh S.A.W. Dinamakan kerekat kermaniya Ada tambahan daripada itu oleh Rasulullah Itulah ilaha illallah 166 kali Allah 66 77 Dari Rasulullah itu Namanya kerekat kermaniya Orang mengamalkan kermaniya S.A.W. 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 Asal bujur aja mengamalkannya S.A.W. 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 Tahun Pabidak S.A.W. 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 La ilaha illallah 166 kali Allah 66 kali Rukun 77 Zikir yang kedua Tarikat Aida Rusia Dari Rasulullah S.A.W. Sampai kepada Habib Abdullah Al Aida Rus Bin Sayyid Habib Ubaqar As-Sakram Bin Sayyid Habib Ubaqar As-Sakram Bin Sayyid Habib Muhammad Maulad Dawilah Sampai kepada Rasulullah S.A.W. Yaitu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Satu nafas 12 kali Berarti 12 kali Satu nafas Dua nafas La ilaha illallah 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 12 kali Kemudian La ilaha illallah 12 kali Ditutup dengan As-Sakram La ilaha illallah La ilaha illallah As-Sakram La ilaha illallah Sekian Itu namanya Tarikat Aida Rusia Aida Rusia Aida Rusia Ini disebut Bahwa Habib Abdul Rahman Segar berkata sebelum Abdullah lahir aku akan diberi cucu namanya Abdullah dan dia diberi gelar Al-Aidarus kita kuning ulang apa arti Al-Aidarus dijawab sidir ro'isu jami'il awliya maka juryat Al-Aidarus ini dihiri oleh yang lain-lain karena ini diberi kerabihan yang lain lalu hiri timbul ini akhirnya mengenai Al-Aidarus diberi karekat Al-Aidarus la ilaha illallahu la ilaha illallahu satu nafas dua belas kali kemudian Allahu Allah satu nafas dua belas kali kemudian buru satu nafas dua belas kali sudah berapa pertama selamat menikmati kata jambung maka dua terikat samman ya nafas tiga terikat ay terus ya empat terikat Ahmad ya atau Idris ya itu Sampai yang kita limbah pagi aja ke subuh Pagi ke subuh Awal sore Kesalahan masing-masing Kita hendak istilah makanan Kita hendak makanan kebila aja Yang penting kita udah punya Sila silahnya Sanatnya sampai kepada Rasulullah Munah hendak jadi wali Baca limbah subuh Salamu'afir alaikumati Sehingga Muhammad Allah Ditulis jadi wali Waliullah Wali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 dan kalau Allah menyebut dimana-mana kita itu disebut oleh Allah di malaikat yang di langit di kampung maka langit yang di langit itu tahu lawan kita eh kagak gampang begitu pula berataan tahu lawan kita padahal mereka kada pernah mengenal kita karena Allah masing-masingnya hendak berdapat yang jauh-jauh itu tahu tanpa diberitahu Allah yang memberikan tahu ada yang bermimpi ada yang macam-macam itu apa amalannya mengamalkan berikir kepada Allah yang sudah berhasil Allah yang menyebutnya jadi menjadi orang yang masyur tapi yang memasyurakan Allah kalau manusianya sendiri yang memasukkan diri itu yang akhirnya kalau Tuhan yang memasyurakan kalau kawalan lain yang memampihi malah katulah yang memampihi seamalannya adalah banyak mikir kepada Allah sadarlah berapa banyak lidah kita yang dipakai bukan mikir banyak kita mubadbir dan merendiskan sekarang tawabat saja tawabat berkata baca la ilaha illallah 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 dan pernah pecucuan ulun yang merengkap bulu kering umurnya setahun 7 bulan dioperasi sudah 4 kali keadaannya kritis kucusnya buruk itu pecucuan mudah-mudahan ulun dan pecucuan ulun dan kawan ulun yang selalu menolong membantulan ulun Haji Mailani di sebelah konek dioperasi di rumah sakit banjar karena kanker di paru-paru angka 3 angka 4 yaitu pernah pakaian dari ulun di rumah sakit Jakarta keadaannya juga susah bini si diri itu juga jantung bumbunya lebih operasi juga jadi kita baca pasihah mudah-mudahan ulun, pecucuan ulun pakaian ulun, kawan ulun itu disembuhkan Allah SWT dengan kekuasaan dan berat-beratnya dan berikanakan hafiyat dan sihat halatil karniyah wa ila khawatinna bi al-fatihah bismillahirrahmanirrahim lalamanirrahim lalamanirrahim lalamanirrahim